Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, PMK Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mencanangkan program Pekanbaru 3 Bulan Bebas Sampah. Untuk memaksimalkan program ini, DLHK Kota Pekanbaru mengambil tindakan masif dalam penanganan sampah. Menyikapi program tersebut, pengamat kebijakan Zaili Rusli memaparkan program yang dicanangkan oleh PMK Pekanbaru tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun program ini dinilai terlalu singkat karena penanganan sampah untuk mewujudkan kebersihan Kota Pekanbaru memiliki proses asimilasi yang cukup panjang. Program ini harus bergerak dari hulu ke hilir. Pemerintah selaku pembuat dan pengawas kebijakan harus bisa menanamkan makna pentingnya kebersihan bagi masyarakat. Penanganan sampah tidak hanya sebatas mengangkut sampah ke TPA saja. Seluruh sektor harus bisa memiliki pandangan yang sama tentang kebersihan lingkungan. Jika masyarakat Pekanbaru sudah faham dan mengerti bahwa Pekanbaru merupakan rumahnya sendiri, maka partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan pasti akan meningkat. Kunci utama daripada kalau kita ingin menerapkan program kebersihan masyarakat ini memang penyadaran masyarakat dulu. Kita sadarkan masyarakat ini bahwa Pekanbaru ini adalah rumah dia. Pekanbaru ini adalah milik dia. Kan tidak mungkin ada orang normal yang ingin mengotori rumahnya sendiri. Itu logis loh. Maka penyadaran melalui gerakan-gerakan masyarakat apakah pola sikap, tindak, perilakunya itu dulu. Nah, persoalannya merubah pola sikap ini bukan bisa serta-merta. Bukan bisa serta-merta, malingkan melalui proses. Zeli Rusli menambahkan efektivitas program Pekanbaru 3 bulan bebas sampah dapat dilihat dari proses penerapan di lapangan. Dalam penerapannya, pemerintah harus lebih banyak melakukan sosialisasi dan gerakan penyadaran. Hero Rinaldo dan Hero Nas melaporkan.